Halo Halo Bapak Ibu saudara terkasih saya menama Yesus Kristus saya menama Ejatra bagi kita semua dimanapun berada pada saat ini apa kabar kita hari ini tak suka cita ya sebelum kita mengenangkan firman Tuhan kita siapkan hati dan pikiran kita kita bersatu di dalam doa Allah Bapak yang bertatah di kerajaan surga disyukur karena kau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapak berkati kami agar dapat tekun mengerti dan dapat mempunyai firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa amin bahan kentungan kita hari ini diambil dari Yerimia 1 ayat 5 sampai 8 demikianlah firman Tuhan sebelum aku membentuk engkau dalam berakhir ibumu aku telah menangkau dan sebelum engkau keluar dari kentungan aku telah membesarkan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa maka aku menjawab ah Tuhan Allah suhunya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda tetapi Tuhan berfirman kepada aku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau keutus haruslah engkau pergi dan apapun yang berpindahkan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka aku menyertai engkau untuk menghabiskan engkau mengikirlah firman Tuhan tema yang sampai pada kita hari ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat teman-teman tahu apa yang dimaksud dalam menjadi berkat menjadi berkat berarti kita dapat dan mampu mengasihi sama kita dan juga berguna bagi orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita kita tidak dapat memilih untuk lahir keluarga yang mana setiap manusia dilahirkan bertumbuh berkembang di keluarga yang sudah setia di Tuhan sediakan untuk kita karena semua dari bahaya yang Tuhan sediakan untuk kita kita dapat menjadi berkat dan berarti bagi orang lain dalam ruang lingkungan yang lebih kecil misalnya di keluarga kita bagaimana bagaimana cara kita untuk menjadi berkat di keluarga kita jauh dengan abang kakak adik mendengarkan nasihat orang tua itu juga dapat menjadi berkat di keluarga kita hidup hidup berkampingan dan berkenan dengan saudara secara rukun itu juga menjadi berkat berbuat baik berbuat baik terhadap orang yang membutuhkan pertolongan kita itu sudah juga menjadi berkat pada saat pandemi Covid seperti ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi hal yang berkat misalnya nih seperti saat belajar dari rumah dengan menggunakan teknologi HP kita tidak boleh mencuri waktu untuk bermain game dengan kita belajar sungguh-sungguh itu juga akan menjadi berkat untuk orang tua kita seperti yang terdapat pada ayat Matius 25 ayat yang satu beginilah kemah Tuhan maka kata Tuhan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu Hai hambapu yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepada mu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ternyata untuk menjadi berkat itu tidak memandang usia lho karena sesuai firman kita hari ini Tuhan rindu kita yang masih muda bisa menjadi berkat saudara saudariku terkasih marilah mulai dari sekarang kita berlomba-lomba untuk hidup menjadi berkat berkat tidak dinilai dari nilai nominal tapi bagaimana kita menyanyikan orang lain agar kita dapat menjadi berkat pergunakanlah hidup kita untuk dapat melibatkan demikianlah perlombaan Tuhan yang dapat saya sampaikan semoga menjadi perlombaan hidup kita ya amin Tuhan Yesus memberkati mari kita bersatu dengan doa Bapak materiakanlah dalam hidup kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firmanmu dalam hidup kami sehari-hari dalam nama-nama Yesus Christus kami berdoa amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih